Apakah dia sering mengganti warna rambutnya? Iya. Apakah dia anggota dari 10 keluarga besar? Iya. Hai, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Ludenia Sebelah. Oke, apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan memainkan sebuah game yang mungkin teman-teman semua sudah pada tahu. Nama gamenya adalah Akinator. Jadi, sudah banyak ya YouTuber-YouTuber yang memainkan game ini. Jadi, nanti cara bermainnya adalah di game ini ada seorang Om Jin yang akan menebak pikiran kita. Jadi, kita menebak seorang karakter baik itu artis, YouTuber atau yang lainnya dan nanti Om Jin akan menjawabnya. Jadi, nanti kita akan mencari seluruh anggota gen Halilintar. Karena saya suka sekali sama gen Halilintar. Biar saja di sini ada poster-poster gen Halilintar ya teman-teman. Jadi, nanti kita akan mencari seluruhnya. Mulai dari Bang Atta sampai nanti ke Kahtan ya teman-teman. Sama orang tuanya juga. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan follow Instagram saya di abduldeni.unscore.hasbelah. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, teman-teman. Jadi, di sini adalah di situs Akinatornya. Jika kalian ingin mainnya juga, silakan buka saja di Google dan tulis saja Akinator. Nanti akan muncul ya teman-teman. Dan ini sudah saya ubah ke Bahasa Indonesia. Sehingga tahu Bahasa Inggris. Oke, langsung saja kita bermain. Caranya kita klik bermain di sini ya teman-teman. Klik. Oke, teman-teman. Kita sudah mulai dikasih pertanyaan. Dan kita akan mulai dari Bang Atta Halilintar ya teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai. Pertanyaan pertama adalah, Apakah dia seorang YouTuber? Ya. Apakah dia membuat konten video tentang Minocraft? Tidak. Apakah dia membuat video-video tentang game? Tidak. Apakah dia seorang perempuan? Tidak. Apakah dia sudah menikah? Tidak. Apakah dia seorang Muslim? Ya. Jadi kita menjawab pertanyaan-pertanyaan di sini. Nanti Om Jinya akan menepahnya ya teman-teman. Apakah dia punya adik laki-laki? Ya. Apakah dia masih anak-anak? Tidak. Apakah dia seorang kriminal? Apakah dia sering mengajak warna rambutnya? Apakah dia punya play button yang terkenal dari perlian? Apakah dia terkenal karena membuat video-video YouTube? Ya. Apakah dia seorang pemain Minecraft? Tidak. Apakah karak mulut itu seorang wanita? Ya. Apakah dia seorang gamer? Tidak. Apakah dia memakai hijab? Ya. Pasti. Semua anggota genitalia lintar yang perempuan pasti memakai hijab. Apakah dia punya adik perempuan? Ya. Tidak. Apakah dia sudah menikah? Tidak. Apakah dia dari Brats? Tidak. Apa itu Brats? Tahu. Apakah dia hilang ingatan? Tidak. Apakah dia memiliki kakak laki-laki? Ya. Tangan ada gantinya. Apakah dia berumur di antara 20 sampai 25? Ya. Apakah dia disini membuat video memasak? Tidak. Apakah dia memiliki kakak perempuan? Tidak. Apakah dia anggota dari 10 keluarga besar? Ya. Eh. Tidak. 11 anggota besar ya teman-teman. Ini dia teman-teman jawabannya. Benar ya, Om Jinya. Benar penjawabannya. Saya sebuah halilintar. Oke, langsung saja kita lanjut. Bentar ya teman-teman. Saya mau ambil kacamata dulu. Oke teman-teman. Saya sudah kembali. Selanjutnya adalah sajidah halilintar ya teman-teman. Kita akan langsung saja lihat. Oke, pertanyaan pertama adalah. Apakah dia tinggal di negara Anda? Apakah dia tinggal di negara Anda? Tidak. Apakah dia seorang perempuan? Tidak. Tidak. Apakah dia pernah menikah? Tidak. Apakah dia memakai hijab? Ya. Apakah dia punya adik laki-laki? Ya. Apakah dia punya adik perempuan? Ya. Apakah dia memiliki kakak perempuan? Ya. Apakah dia berumur di antara 20 dan 25? Ya. Apakah dia sering membuat video memasak? Mungkin. Kadang-kadang ya teman-teman. Apakah dia jago memasak? Ya. Apakah dia pernah memakai behel? Ya. Ya. Ini dia teman-teman. Bisa menjawabnya ya teman-teman. Omicinya. Benar. Ini Sajidah Halilintar. Oke. Oke. Jadi sejauh ini benar semua ya teman-teman. Omicinya bisa menjawab semua. Oke. Langsung saja kita lanjutkan ke Torik Halilintar. Oke. Apakah dia terkena karena membuat video-video YouTube? Ya. Apakah dia berkaitan dengan mahir pep? Tidak. Apakah dia berkelamin perempuan? Tidak. Apakah dia main game horror? Tidak. Apakah dia seorang mahasiswi? Tidak. Apakah dia membuat video-video tentang gaming? Tidak. Apakah dia sudah menikah? Tidak. Apakah dia seorang muslim? Ya. Apakah dia punya adik laki-laki? Ya. Apakah dia botak? Tidak. Yang buat untuk bangsai. Apakah dia masih anak-anak? Tidak. Apakah dia sering menghentikan warna rambutnya sendiri? Mungkin. Antara itu kadang-kadang rambutnya berubah. Maksudnya diwarna itu. Apakah dia punya play button yang terbaik dari belian? Tidak. Baru silver sama gold ya teman-teman. Apakah dia memiliki kakak laki-laki? Ya. Apakah dia memulai tariannya dengan sebuah kontes tariannya? Tidak. Apakah karakter mu gemuk? Ya. Lumayan gemuk. Ya pandai ya teman-teman. Katanya. Apakah dia membawa acara TV? Tidak. Apakah dia anggota dari 10 ke lebih besar? Ini kalau sudah pertanyaan ini pasti jawabannya biasanya benar. Ya kan. Torik halilintar ini teman-teman. Betulnya. Oke. Jawabannya benar semua. Oke kita lanjutin teman-teman. Dan selanjutnya adalah up Korea Halilintar. Apakah dia tinggal di negara anda? Ya. Pastinya. Apakah dia seorang gamer? Tidak. Apakah dia seorang laki-laki? Tidak. Apakah dia tahu nama anda? Tidak. Apakah dia pernah menikah? Tidak. Apakah dia terkenal karena YouTube? Ya. Apakah dia memakai hijab? Ya. Apakah dia berkaitan dengan sesuatu musim pencari? Tidak. Apakah dia punya adik-laki? Laki-laki? Ya. Apakah dia selaras? Apa maksudnya? Apakah dia punya adik perempuan? Iya. Apakah dia memiliki kakak perempuan? Iya. Apakah dia seorang berbohong? Tidak. Apakah karena ketemu itu setengah petak? Tidak. Apakah dia memiliki kakak perempuan? Tidak. Apakah dia berumur diantara 20 dan 25? Apakah dia sering membuat video pemasan? Tidak. Apakah dia memiliki kakak perempuan? Apakah dia memiliki kakak perempuan? Tidak. Oke. Jadi tadi tidak ketemu ya teman-teman ke up korea. Jadi kita lanjutkan aja ke Bangsai. Jadi langsung saja. Apakah dia seorang youtuber? Iya. Apakah dia membuat konten video-video Minecraft? Tidak. Apakah dia membuat video-video tentang gaming? Tidak. Apakah dia membuat kakak perempuan? Tidak. Apakah dia sudah menikah? Tidak. Apakah dia punya adik laki-laki? Iya. Apakah dia sering membuat warna rambutnya sendiri? Tidak. Apakah dia terlihat dari keluarga yang terkenal? Iya. Apakah dia betak? Iya. Niusi langsung tahu jawaban. Apakah dia pernah betak? Iya. Nah. Tahu dia? Muhammad Sa'i Halilintar. Iya. Jawabannya benar ya teman-teman. Mungkin segini dulu untuk video kali ini. Jadi kan ini video-video terlalu panjang. Jadi nanti kita buat dua part. Jadi part pertama sampai bangsa-i dulu. Jadi nanti part selanjutnya. Dari Fatimah Halilintar sampai seterusnya. Jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa klik tombol like. Dan subscribe channel ini. Dan nyalakan notifikasinya. Dan follow Instagram saya di atas. Dan yang anda suara sebelah. Selalu ingat yang baik-baik datangnya dari Allah. Subhanallah wa ta'ala yang kurang baik datangnya dari diri sendiri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.